Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jadi begini Tidak ada aku kecuali aku Jadi aku ini kan kata pengganti orang Apa nanya? Namanya domir Nah, dalam bahasa Arab Namanya domir itu Seperti Itu namanya domir Domir Nah, domir itu adalah hati sanubari sesungguhnya Sohibut domir Orang yang punya hati sanubari Orang yang punya jiwa kemanusiaan yang luhur Itu namanya domir Nah, domir itu mengekspresikan Sang pembicara namanya aku Pertama Pihak pertama Pihak kedua namanya kamu Pihak ketiga namanya dia Nah, ini sesungguhnya bahwa domir itu adalah Tuhan juga sesungguhnya Sebab ketika anak La ilaha ila anak Anak adalah Tuhan Kalau huwa dia Tuhan bukan Tuhan juga La ilaha ila huwa Anta kamu Kamu Tuhan bukan? Ya Tuhan juga La ilaha ila Anta sesungguhnya Nah, ini dibalik Permainan kata-kata yang semacam itu Sesungguhnya Hakikatnya kita ini bukan trap Bukan objek Karena keberadaan kita sendiri Sebetulnya adalah Sifatnya nisbi Keberadaan kita Keberadaan nisbi Kita sesungguhnya tidak ada Yang ada itu hanya Tuhan Ya Semua makhluk yang ada itu adalah tampilan Mahalut tajalli Dari zat Tuhan Yang punya zat hanya Tuhan saja Kita ini adalah tidak punya zat Dan bukan objek Nah, saya sering mengibaratkan dengan bahasa Indonesia yang sangat sederhana Dengan logat Melayu yang simple saja Saya memberikan gambaran begini Bahwa yang wujud hanyalah Allah Makhluk itu adalah bayang-bayang Ketika orang itu berjalan Bayang-bayangnya berjalan Ketika orang itu berhenti Maka bayang-bayang itu berhenti Ketika orangnya duduk Maka bayang-bayangnya duduk Yang saya tanyakan Bayang-bayang ada enggak? Sebetulnya tidak ada Bayang-bayang itu adalah hanya karena Karena ada bagian yang menghalangi Tembusan cahaya Sehingga cahaya tidak menembus sampai ke lantai Karena dihalangi-halangi oleh kita Yang ada itu adalah Kitanya Bayang-bayang itu tidak ada Nah ketika kita masuk dalam kamar yang gelap Bayang-bayangnya kemana? Hilangnya kemana? Oke itu satu Kita pasang tempat tidur Balai namanya Balai Kita di bawah balai itu Disebut dengan apa namanya? Kolong Enggak tahu di dalam bahasa Malayu Apa itu kolong? Ya kolong juga namanya Yang ada itu Ranjang Atau kolong Ranjang ada Kolongnya ada enggak? Ada Ketika ranjang dipasang Akan melahirkan kolong Dimana letaknya? Di bawah ranjang Yang ada Ranjang Kolong itu akibat karena adanya Ranjang Ketika ranjang diambil Diangkat Maka kolong akan hilang Kemana perginya? Tidak pergi kemana-mana Ya memang tidak ada Jadi adanya kolong itu hanya Nisbatan di ranjang Nah sekarang Alam semesta ini Manusia Bumi ini Adalah kolong Yang tidak ada Sebetulnya Tapi tolong Jangan diteruskan Menurut Buya Sakur Tuhan seperti ranjang Tuhan seperti ranjang Tidak Jangan Jangan mau makan Tuhan seperti ranjang Ini satu gambaran saja Jadi artinya Yang ada Adalah ranjang Kolong itu Hanya Nisbatan Lahu Ruangan kosong Yang di bawah ranjang Namanya Kolong Tetapi Anehnya Manusia Mata kita ini Mata kita ini Pengen Melihat ranjang Bisa melihat ranjang Tapi mata kita Tidak bisa melihat Mata kita Bisa melihat kolong Tapi tidak bisa melihat ranjang Yang ada Adalah Tuhan Makhluk itu Tidak ada sesungguhnya Adanya Nisbi Tapi kenapa Kita bisa melihat makhluk Tidak melihat Khalid Itu satu persoalan Nah itulah Yang menjadi hijab Adalah Karena egoisme Itulah Kita menjadi hijab Jadi Egoisme Itulah Merupakan hijab Yang paling berat Ya Untuk Memahami Hakikat kebenaran Ini